Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena untuk jilid 5D. Kita lanjutkan pembahasan untuk pelajaran IPA, buka halaman 177. Muatan IPA ya, nomor 1 perhatikan tabel berikut. Ini ada peristiwa pertama, gagang sendok terasa panas saat dimasukkan ke dalam teh panas. 2. Tangan terasa panas di depan api unggun 3. Kenal pot terasa panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama 4. Gagang kembang api terasa hangat saat kembang api dinyalakan 5. Pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari 6. Uap panas mengalir melalui corobong ke atmosfer Peristiwa konduksi ditunjukkan oleh nomor Jawabannya nomor 1, 3, dan 4 Jadi, yang IPA nomor 1, jawabannya yang B Kemudian lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut Di sini ada 4 buah gambar Nah, perpindahan kalor yang sama seperti anak yang merasakan panas api unggun Ditunjukkan oleh nomor, berarti yang perpindahan secara radiasi Berarti nomor 3 dan nomor 4 Jawabannya D Nomor 3, perpindahan kalor melalui jad perantara dan jad perantaranya juga ikut berpindah Dinamakan Konveksi Nomor 4, mengapa kita tidak boleh memegang secara langsung panci berisi air yang mendidih? Bagaimana cara mengatasinya? Karena terjadi perpindahan panas Secara konveksi Nah, jadi Cara mengatasinya Yaitu memegang Ujung gagang Dari panci Tersebut Agar tidak terkena panasnya Secara langsung Nomor 5, tuliskan bagian dari alat berikut yang mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor Nah, ini adalah gambar sebuah setrika Jadi bagian dari alat yang mempercepat kalor Yaitu Bagian alas atau dasar setrika Sedangkan yang untuk memperlambat perpindahan kalor Yaitu pegangan Ataupun gagang dari setrika Nomor 6, perhatikan Ciri-ciri benda berikut Yang pertama Memiliki bentuk dan volume yang tetap Kemudian yang kedua Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah Yang ketiga Memiliki bentuk yang tidak tetap Empat Mengisi seluruh ruang yang ditempati Lima Jat penyusunnya sangat rapat Enam Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah Ciri-ciri minyak dalam botol adalah Nomor Minyak berarti benda cair Berarti yang sesuai adalah Nomor 2A Kemudian nomor 6 Jadi jawabannya C Nomor 7 Alkohol 70% dalam wadah yang dibiarkan terbuka Lama-kelamaan akan habis Peristiwa tersebut menunjukkan proses B Menguat Nomor 8 Munculnya titik-titik air pada bagian luar dinding gelas Yang berisi air dingin terjadi Karena perubahan wujud benda Titik-titik menjadi benda titik-titik Jadi jawabannya Perubahan wujud benda gas Menjadi benda cair Atau pengembunan Nomor 9 Tuliskan proses perubahan wujud pada pembentukan salju Jadi pada peristiwa pembentukan salju Terjadi perubahan benda cair Menjadi benda padat Nomor 10 Perhatikan gambar berikut Ini lilin yang sedang dibakar Yang A Tuliskan perubahan wujud Yang terjadi ketika lilin dipanaskan Dan ketika lilin kembali didinginkan Jadi jawabannya A Ketika lilin dipanaskan Terjadi perubahan wujud Yaitu padat menjadi cair Dan ketika lilin didinginkan kembali Terjadi perubahan Sebaliknya cair menjadi padat Bagian B Tuliskan contoh lain benda Yang dapat mengalami perubahan wujud Seperti lilin Berarti ini benda yang bisa kembali ke wujud semula Contohnya adalah Es batu Kita lanjutkan ke nomor 11 Perhatikan gambar berikut Gambar di atas Menunjukkan pemanfaatan air Dalam bidang Jawabannya A Olahraga Nomor 12 Urutan siklus air yang tepat Adalah Jawabannya A Evaporasi Kondensasi Presipitasi 13 Kondensasi merupakan Salah satu bagian dari siklus air Karena terjadi perubahan Wujud dari titik-titik ke titik-titik Kondensasi itu Terjadi perubahan Dari gas ke cair 14 Tuliskan manfaat air Dalam kehidupan sehari-hari Nah diantaranya Untuk mandi Untuk minum Untuk mencuci Kemudian Untuk menyiram tanaman Dan juga untuk Membangkit listrik tenaga air Nomor 15 Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar X Yang A Apa nama tahap X Dalam siklus air X itu adalah Proses evaporasi Atau penguapan Kemudian yang B Perubahan wujud apa yang terjadi Pada tahap tersebut Jadi pada proses penguapan Terjadi Perubahan wujud Gas Perubahan wujud cair Menjadi gas Nomor 16 Gabungan dua jet Yang masih memiliki Sifat asli jet tersebut Dan tidak ada endapan Jika didiamkan Dinamakan C Campuran homogen Nomor 17 Berikut yang termasuk Jet tunggal Yaitu Jawabannya A Gula pasir Garam dapur Dan madu murni Nomor 18 Perak murni Yang dikelompokkan Dalam jet tunggal Karena Terdiri dari Materi sejenis Nomor 19 Tuliskan perbedaan Campuran homogen Dan campuran heterogen Jadi Campuran homogen Yaitu Campuran dua Atau lebih Jat yang Terlarut sempurna Sedangkan Campuran heterogen Yaitu Campuran heterogen Campuran dari dua Atau lebih Jat Yang Tidak Terlarut Sempurna Kita lanjutkan Ke nomor 20 Kelompokkan Campuran berikut Kedalam campuran homogen Atau campuran heterogen Jika mencampurkan Kedua jet berikut Kita lihat yang A Air dan gula pasir Karena terlarut sempurna Berarti Yang A Jawabannya adalah Campuran homogen Kemudian kita lihat lagi yang B Minyak goreng dan air Nah ini Kalau dicampurkan Dia tidak terlarut sempurna Berarti Jawabannya adalah Campuran heterogen Kemudian yang C Air dan tanah merah Ini juga tidak terlarut dengan sempurna Berarti dia termasuk campuran heterogen Nah demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you